Terima kasih kerana sudah klik video ini. Sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe. Selamat menonton! Tak banyak model mobil yang berhasil menyaini kebesaran sebuah merek. Setiap merek berusaha mengembangkan produk dengan maksud membesarkan nama merek tersebut dan membuat beragam produk yang dihasilkan jenama itu turut berhasil. Tak demikian bagi model ini, Launcher Evolution. Ini bukanlah kegagalan, namun bagi kami lebih layak melihatnya sebagai keberhasilan sebuah model. Bahkan ketika akhirnya nama Mitsubishi terhempas ombak besar skandal efisiensi, kebesaran tra Launcher Evolution tak tergoyahkan. Mengutip istilah yang digunakan Car & Driver, lewat Launcher Evolution, Mitsubishi sudah membuat sebuah senjata. Tapi senjata ini akhirnya dilucuti. Senjata terkuat Mitsubishi dalam menggemborkan mereknya lewat dunia balap akhirnya ditanggalkan. Mereka memilih untuk mengembangkan kendaraan SUV, crossover, dan mobil perkotaan. Maret tahun 2016 lalu, simbol terakhir dari Launcher Evolution diluncurkan. Ini adalah model terakhir yang menutup lembaran sejarah Launcher Evolution dengan halaman yang sangat menarik. Begini kisahnya. Galan VR 41987. Masyarakat umum mungkin mengenal Launcher Evolution merupakan pengembangan murni dari Launcher menjadi sosok yang lebih brutal, lebih sporty. Namun bukan hanya itu. Di balik Mitsubishi Launcher Evolution turut berkontribusi juga sedan sport seris mereka, Galan VR 4. Ya, dari balik kap mesin Galan inilah, mesin 4G63T. Mesin guas ini adalah peluru dari senjata Launcher. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!